Halo selamat datang kembali di channel bermatematika kembali dengan serial temaram episode yang kedua jadi gimana soalnya mudah-mudahan cukup menarik ya untuk anda coba-coba oke nanti di akhir kita akan umumkan siapa pemenang untuk temaram 2 ini oke kita bahas soalnya pertama kita akan coba baca dulu soalnya untuk mendapatkan kesan gitu ya ini soal diapain kira-kira nantinya oke jadi kita misalkan X dan Y adalah solusi real dari persamaan ini nilai 20X ditambah 22Y terbesar yang mungkin adalah jadi ya persamaan ini mungkin punya beberapa solusi diantara semua X,Y yang merupakan solusi dari persamaan ini yang mana yang nilai 20X ditambah 22Y nya sebesar-besarnya gitu ya yang ingin kita cari oke nah pertama-tama kita akan lihat-lihat dulu ekspresi yang dituliskan pada soal kita lihat disini ada X, X-1 disini Y, Y-2 disini juga meskipun urutannya sudah diacak disini juga ada ekspresi X kali X-1 dan juga ada ekspresi Y kali Y-2 nah untuk menyederhanakan bentuk soalnya karena ekspresi X kali X-Y dan Y kali Y-2 itu munculnya berulang di persamaan ini kita akan misalkan aja biar persamaannya menjadi lebih sederhana jadi kita beri nama misalkan A sama dengan X dikali X-1 oke kemudian kita beri nama B Y dikali Y-2 oke nah yang ini ini X kali Y kali X-1 kali Y-2 itu gak lain lah perkalian ini semua ini AB jadi si suku pertama dia menjadi 4AB oke yang ini menjadi 8A dan yang ini dia jadi 2B min 3 nya kita akan tulis gimana ya tambah 3 aja sama dengan oke nah kita kalau melihat ini ya ini ada A kali B nya sedangkan disini A saja ini B saja ya dan itu membuat kita ingin apa mencoba-coba untuk memfaktorkan ekspresi ini jadi mungkin sekian A ditambah berapa ditambah sekian B ditambah berapa supaya hasilnya persis seperti ini atau mendekati ini gimana nih kalau kita coba-coba ini kita ingin punya 4 kali A kali B jadi koefisien disini dengan koefisien disini kalau dikalikan harus jadi 4 ya nah tapi pada saat yang bersamaan kita menginginkan 8A nih jadi ini dikali ini harus jadi 8 koefisien ini dikalikan ini harus jadi 8 ya dan koefisien dan apa bilangan disini dikalikan disini harus jadi 2B oh ini harus jadi 2B jadi ini mau gak mau jadi 2 lah ya oke oke nah sekarang apalagi ini ini jadi 2B nah kalau ini kita sudah fix bahwa disini ya ini sebenarnya masih ada 2 kemungkinan ya bisa aja disini disini 1 disini 2B nanti anda bisa apa coba-coba sendiri bahwa yang tepat adalah kita ambil disininya 4A oke disininya 2 oke kalau kita kalikan jadinya berapa 4AB ditambah 8A ditambah 2B ditambah 4 nah sayangnya disini 3 gimana dong ya gak apa-apa kita tuliskan kurangi 1 aja biar tetap betul ya jadi 2 kali 2 dikurangi 1 kan sama dengan 3 atau kita tuliskan ini menjadi 4A ditambah 2 dikali B tambah 2 sama dengan 1 nah oke nah apa ini sama dengan 1 ya setidaknya meskipun yang diminta adalah solusi real kalau solusi real ini kan sebetulnya jadi bilangan real ini juga jadi bilangan real ya jadi bisa aja misalkan yang ini hasilnya seperti 3 yang ini 3 gitu tapi salah satu solusi yang mungkin adalah 4A tambah 2 nya sama dengan 1 dan B tambah 2 nya sama dengan 1 atau mungkin kayak ini 4A tambah 2 sama dengan 1 berarti 4A nya sama dengan min 1 ya dan B tambah 2 sama dengan 1 berarti B nya sama dengan min 1 oke nah kalau kita nyoba ini misalkan yang yang ini deh Y kuadrat kurang 2Y Y kuadrat kurang 2Y sama dengan B sama dengan min 1 jadi Y kuadrat kurang 2Y tambah 1 sama dengan 0 ya jadi Y kurang 1 dikuadratkan sama dengan 0 eh ternyata bisa Y nya sama dengan 1 ya yang satunya lagi gimana yang satunya lagi 4A sama dengan min 1 ya 4A sama dengan min 1 oke berarti gimana A nya jadi min 1 per 4 ya A nya min 1 per 4 nah tadi A nya min 1 per 4 A itu adalah X kali X min 1 X kali X min 1 sama dengan min 1 per 4 X kuadrat dikurangi X ditambah 1 per 4 sama dengan 0 jadi ini X dikurang setengah kuadrat pas enggak X kuadrat ditambah 2 kali X kali min setengah min X ditambah min setengah kuadrat 1 per 4 ini sama dengan 0 jadinya X nya sama dengan setengah oke nah ini adalah salah satu solusi salah satu solusi yang mungkin nah anda mungkin setelah mencoba-coba misalkan kombinasi ini dengan apa gitu ya lama-lama anda mencurigai eh kelihatannya solusinya cuma ketika 4A tambah 2 sama dengan min 1 saja dan ketika B tambah 2 sorry ketika 4A tambah 2 sama dengan 1 dan B tambah 2 sama dengan 1 dan enggak ada solusi yang lain kelihatannya setelah anda mencoba beberapa opsi misalkan nah ketika setelah mencoba beberapa kali terjadi seperti itu dan anda mencurigai bahwa mungkin enggak ada solusi yang lain selain Y sama dengan 1 dan X sama dengan setengah gitu misalkan nah anda jadinya berubah pikiran dari tadinya mencari semua solusi menjadi menjustifikasi bahwa tidak ada solusi lain selain X sama dengan setengah dan Y sama dengan 1 oke kayak gimana cara kita menjustifikasinya oke tadi kita punya 4A tambah 2 dikali B tambah 2 sama dengan 1 ya nah kita akan tunjukkan bahwa si 4A tambah 2 dan B tambah 2 itu keduanya lebih besar sama dengan 1 ya nah sehingga kalau keduanya lebih besar sama dengan 1 ya satu-satunya kemungkinan mereka bernilai persis sama dengan 1 adalah ketika 4A tambah 2 sama dengan 1 dan B tambah 2 sama dengan 1 jadi kita akan coba tunjukkan bahwa 4A tambah 2 dia nilainya lebih besar dari lebih besar sama dengan 1 ya coba 4A ditambah 2 itu 4 dikali X X min 1 ditambah 2 ya 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah 2 ini kita tuliskan sebagai 2X kurang 1 kuadrat ya ini kalau kalau dikuadratkan 4X kuadrat dikurang 4X persis tapi ini plusnya plus 1 sedangkan disini plus 2 berarti agar menjadi 2 ini plus 1 nah karena bagian yang ini itu nilainya selalu non-negatif lebih besar sama dengan 0 jadi bilangan yang lebih besar sama dengan 0 ditambah 1 sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya nilainya berapa ini dalam situasi yang terjelek ini nilainya adalah 0 jadi sekecil-kecilnya dia akan bernilai 1 ini menunjukkan bahwa 4A tambah 2 nilainya selalu lebih besar sama dengan 1 oke sekarang berikutnya B ditambah 2 B itu tadi Y kali Y min 2 kemudian ditambah 2 ini hasilnya adalah Y kuadrat dikurangi 2Y ditambah 2 oke kita melengkapkan kuadrat lagi ini sama dengan Y dikurang 1 kuadrat ini menjadi berapa Y kuadrat dikurang 2 kali Y kali min 1 min 2Y ditambah 1 ditambah 1 lagi-lagi ini lebih besar sama dengan 1 kenapa karena yang ini hasilnya selalu lebih besar sama dengan 0 bilangan yang lebih besar sama dengan 0 kemudian dijumlahkan 1 sekecil-kecilnya itu adalah 1 dia harus nilainya harus 1 atau lebih besar dari 1 oke nah sekarang dari informasi bahwa ini atau ini itu masing-masing bernilai 1 andaikan ada salah satu diantara 4A tambah 2 atau B tambah 2 yang nilainya enggak 1 apa yang terjadi kalau salah satu saja diantara ini enggak 1 maka perkalian bilangan ini yang satu strip lebih besar dari 1 dikalikan sesuatu yang lebih besar sama dengan 1 jadi jika 4A tambah 2 lebih besar dari 1 atau B tambah 2 lebih besar dari 1 maka kalau kita kalikan 4A tambah 2 dikali B tambah 2 akan lebih besar dari 1 tapi tadi perkalian mereka itu nilainya persis sama dengan 1 enggak mungkin dia lebih besar dari 1 jadi ini yang mana yang salah yang salah adalah pemisahan pengandaian bahwa ada salah satu diantara ini yang bernilai lebih besar dari 1 jadi enggak mungkin ada yang lebih besar dari 1 jadi keduanya harus lebih kecil sama dengan 1 kalau masing-masing ini lebih kecil sama dengan 1 dan juga sekaligus lebih besar sama dengan 1 berarti nilainya haruslah persis sama dengan 1 jadi 4A tambah 2 harus sama dengan 1 dan B tambah 2 harus sama dengan 1 nah akibatnya kita mempunyai hanya mempunyai satu solusi yang di atas tadi itu hanya ada satu solusi jadi apa yaitu X sama dengan setengah dan Y sama dengan 1 nah yang ditanya adalah nilai dari 20 X ditambah 22 Y 20 X jadi 10 ditambah 22 Y ditambah 22 jadi hasilnya adalah 32 dengan demikian karena hanya ada satu pasang X Y yang mungkin ya dia menjadi yang terbesar 32 ini udah paling besar karena gak ada yang lainnya lagi jadi jawabannya jadi jawabannya adalah 32 oke habis ini kita akan apa akan undi siapa yang memenangkan hadiah untuk temaram 2 ya nanti apa anda akan saya hubungi lewat discord jadi pastikan anda sudah terdaftar di server bermatematika dengan username yang sama seperti yang anda tuliskan di jawaban ya sekarang tiba saatnya untuk mengundi siapa pemenang dari temaram yang kedua ya jadi tadi jawabannya berapa jawabannya adalah 32 ya oke kita akan undi oke mari kita undi kita pilih siapakah gerangan pemenangnya apakah anda 1 2 3 go bla 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 dafa rayhan jawaban 32 dafu pesan saya kepada channel bermatematika adalah semoga selalu bisa memberikan konten yang mengedukasi terutama di bulan ramadhan ini dan sehat selalu untuk pak bara beserta keluarganya terima kasih terima kasih ya dafa jadi nanti dafu anda kontak saya lewat discord server bermatematika nanti saya berikan petunjuk bagaimana pengiriman kaos bermatematikanya selamat sekali lagi buat dafa raihan atas apa keberhasilannya mendapatkan kaos untuk temaram yang kedua ini nah bagi yang belum mendapatkan kaos anda masih punya kesempatan setidaknya di temaram yang ketiga ya oke kita lihat soalnya seperti apa untuk temaram tiga berikut soalnya misalkan abcd adalah bilangan bulat sehingga ac kurang bd sama dengan min 2 6 h tambah b sama dengan min 1 ad tambah bd sama dengan min 2 c tambah d sama dengan 9 nah diantara semua abcd yang memenuhi ini kalau ada beberapa tentukan nilai nilai mutlak a ditambah nilai mutlak b ditambah nilai mutlak c ditambah nilai mutlak d yang terbesar yang mungkin diantara semua abcd yang merupakan solusi dari ini cari sebesar-besarnya nilai nilai mutlak a ditambah nilai mutlak b ditambah nilai mutlak c ditambah nilai mutlak d Oke, begitu saja Kita akan bahas lagi nanti insya Allah temaram 3 besok Dan juga mudah-mudahan kita bisa live untuk mengundi siapa pemenang untuk temaram yang ketiga Oke, demikian saja perjumpaan kita kali ini Terima kasih atas perhatiannya Tetap selalu bermatematika Salam Terima kasih